Hai sahabat event hunter Indonesia Aku Aisyah, pemenang lomba cerpenasional event hunter Indonesia 2018 Aku Hanani, pemenang lomba puisi event hunter nasional 2018 Hari ini kita sudah berada di bandara Dan akan bersiap-siap berangkat menuju Eropa Kita mohon doanya supaya bisa selamat sampai tujuan Terima kasih Hai sahabat event hunter Indonesia Hari ini kita sudah berada di mana? Di Milan, Italia Di gereja katedral Titorio Emanuel II Jadi guys, berakhir sudah perjalanan kita di Italiano Milano Kita akan melanjutkan perjalanan menuju hotel Langsung ke Swiss Nah, kita akan melanjutkan perjalanan langsung ke Swiss Dettah di mana? Tidak seperti itu Ini sangat, sangat, sangat... ...Dingen akibat sepatu tidak sepatu bentuk salju jadi jadi harus ngerayap ya bu insyaallah tipikal orang Indonesia selalu membawa makanan dibawah rendang tempe kayak gini orang Indonesia kalau kemana-mana nggak bisa tempat nasi Nah jadi lurence ini adalah salah satu kota yang menjadi tempat ikonik lah ketika orang-orang itu datang ke ke Swiss karena fotonya itu apa ya rindang beduh bagus khas gitu khas eh begitulah kira-kira nah kita akan sampai di monumennya kita akan itu dia monumennya saat ini kita sudah berada di kota lurence salah satu kota yang terletak di negara Swiss dan lebih tepatnya sekarang kita berada di monumen singa monumen ini didirikan untuk menghormati pahlawan yang sudah berjuang seperti itulah kira-kira dan kita lihat yuk bagaimana suasananya semua semua selamat menikmati hai sahabat Even Hunter Indonesia kali ini kita sudah berada di negara Jerman tepatnya di kota TTC nah TTC ini merupakan daerah yang memiliki danau yang sangat indah bener banget nama danaunya itu ya Lek TTC ya ya Lek TTC dilihat di belakang kita dan disini terkenal dengan Black Forest nya sangat nikmat jadi resep awal kue Black Forest itu dari kota TTC ini nah buat teman-teman yang yang keliling dunia kayak kita caranya terus ikut ikuti lomba-lomba menarik dari Even Hunter Indonesia tetap semangat ya sampai jumpa kita mau beli oleh-oleh nih buat kalian yang ada di Indonesia yang asyik ya sebut mau oleh-oleh apa nanti kita belikan ya Oke itulah ceritanya mau lihat suasana kembali di sini oke pinggir dikit Halo guys, kembali lagi bersama kami yang sudah capek karena keliling-keliling. Tadi kita barusan ke dekat daerah museum, kita sekarang mau kembali ke meeting point karena kita mau melanjutkan perjalanan menuju, kita akan naik kapal ya, mengitari. Sumpah ini pegal. Jadi seperti itulah kira-kira perjalanan kita, tetap terus ikutin keseruan kita di sini karena nanti lagi kita akan balik ke Indonesia. Denny E.B. Trunks Hai guys, nah sekarang ini udah mau detik-detik hari terakhir ya. Tempatnya kita mulai nggak enak badan, aku udah mulai pilek. Sekarang kita berada di kota Belgia, eh di negara Belgia, tempatnya di kota Brazil. Nah ini adalah tempat yang lumayan bagus. Kenapa aku bilang lumayan? Karena ketika kita memasuki negara Belgia ini bisa dibilang agak kotor ya. Lihat nggak tadi? Aku lihat di beberapa temboknya itu kayak ada vandalisme di mana-mana gitu loh. Kemudian agak banyak sampah, tapi ya tetap bagus. Negara ini tetap bagus karena banyak bangunan-bangunan yang keren sekali. Nah di sini kita juga udah mulai kehabisan uang. Kita cuma belanja coklat dan yang paling murah apalagi kalo bukan kartu pos. Nah tadi kita juga udah sempet makan wafel. Ya kita coba makanan khas di sini yaitu adalah wafel. Kemudian nanti kita kalo sempet kalo punya uang juga kita mau coba itu ya, kentang ya. Karena korun katanya french fries itu asalnya dari Brussels. Nah ini, dan tau nggak sih teman-teman semuanya? Di sini itu ganja itu adalah legal. Dilegalkan selama ganja itu, si pemakai itu tidak mau melakukan tindakan kriminalitas. Dan tadi kita sebentar lagi habis. Dan terakhir di sini pernikahan sama jenis juga dilegalkan. Oke, kita ngomong keras-keras orang nggak tau. Jadi kalo kamu mau nikah sama jenis, sini aja. Dan mungkin ini aja perjalanan kita di Belgia. Karena juga sebentar dan juga udah gimana ya, udah nggak enak badan semuanya lah. Dingin banget. Dingin, dingin sekali. Matahari kadang muncul, kadang nggak. Dan yaudahlah ya, pegal juga tangan. Dan sampai jumpa terakhir di Belanda. Bye bye. Halo sahabat event hunter Indonesia. Saat ini kita berada di negara Belanda dan tepatnya di kota Lise. Oke, nah kita sudah menyaksikan sebuah pameran bunga tulip yang sangat indah. Tapi sebenernya nggak cuma tulip aja ya di sini. Tapi juga ada mawar, udah banyak bunga lah di sini. Dan lebih tepatnya sih kalo kita ingin kesini, ini lebih baik kita berkunjung pada bulan April. Dan itu semua bunga lagi bermekaran. Nah, buat teman-teman yang ingin keliling dunia kayak kita, jangan lupa ikut terus lomba-lomba yang ada di event hunter Indonesia. Nah, jangan lupa ya, semangat! Hai guys! Hai guys! Saat ini kita sudah berada di kota Volendam. 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 Nah, di sini adalah kota nelayan. Dan rumah di sini nih, is sumpah. Cantik-cantik. Kayak pengen tinggal di sini. Sangat integremable banget. Bisa dilihat. Ada nih, lihat leh. Ada nih, nengokin kita, kita ngomong. Gak masalah. Sepertinya dia ngerti kita ngomong apa. Ini buat roh menjual. Ini bagus ya? Yes. Udah, ini orang ramai. Terus orang menengokin kita. Hai, sahabat event hunter Indonesia. Saat ini kita masih di negara Belanda. Dan tepatnya kita berada di desa kincir angin. Bisa dilihat kincir anginnya di belakang besar banget dan cantik banget. Anginnya juga kenceng. Makanya buat temen-temen yang mau keliling dunia kayak kita. Jangan lupa gini terus lomba-lomba yang ada di event hunter Indonesia. Tetap semangat ya. Sampai jumpa. Nah, ini adalah orang yang malas. Nyesot-nyesot aja. Ya, sekarang kita mau masuk kampus. Dosanya udah datang. Dosanya udah telah, saya buruan. Hai teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Hanani. Ada orang Indonesia, terus aku malu. Saya adalah pemenang lomba puisi nasional event hunter Indonesia tahun 2018. Berkat kemenangan saya ini, saya mendapatkan 5 city tour. Saya adalah pemenang lomba puisi event hunter Indonesia nasional. Hahaha. Assalamualaikum. Itunya. Teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Hanani. Saya adalah Mesiswa semester 2, jurusan manajemen dakwah Universitas Isang Negeri Sultan Syarif Qasimriam. Saya adalah pemenang lomba puisi nasional event hunter nasional. Hahaha.